I love you Right, now let's see you a surprise Jodulnya tadi kita disini mau Mami, iya Okay, stay home, stay safe And stay healthy, di rumah aja ya And today Mami, Mami, stay with me Pak, temanku, dimana kamu? Yang tadi anakku Interupsi begitu aku bikin video Sekarang giliran suamiku Inilah dampak dari lockdown Han, tolong tungguin itu masakannya Jangan sampai tumpah ya Oke Hei, itu belum mati Pengen keluar Sekarang pun Memang masih bisa keluar Tapi Oke teman-teman Cuman itu aja sih cerita dari aku hari ini Semoga kalian gak bosan dengerinnya Semoga kalian juga semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Bye Selamat jumpa Guys, ini ruang tamu kalo nginep Jadi tamu-tamu kita kalo nginep tuh seharusnya disini Tapi sekarang disulap Jadi ruang kerja dadi Karena lockdown semua pada kerja di rumah Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang kamu mencintai tentang Stay at home? Aku gak bisa keluar dan sosialis dengan orang Where's daddy? Where's daddy? I'm going to die Oh, is that good? Oh, is that good? Good I love you so much Jadi di Australia itu lockdownnya nggak full Jadi masih boleh yang namanya belanja Terus beli obat ke parmasi atau ke apotik Terus olahraga Cuma itu-itu aja Tempat-tempat publik lainnya itu semuanya Bener-bener dibatesin atau ditutup Dan bener-bener terlarang kalau kita mau kesana Jadi keluar itu dibolehkan Kalau yang namanya mau beli makanan alias grocery shopping Tapi yang aku keselnya kalau grocery shopping untuk saat ini Itu kita bener-bener kayak kendaraan Jaga jarak Di setiap mall itu dikasih tanda-tanda kan Jaga jarak, jaga jarak Satu setengah meter gitu yang setiap orang Dan keselnya jadinya sekarang tuh mau masuk toko tuh antri Terus enak sih Jadi kita di dalam toko nggak berame-rame gitu Cuma keselnya jadi makin lama Karena emang harus antri dibatesin Yang masuk ke setiap toko itu berapa orang sekali gitu Aku kalau ketemu orang meskipun nggak kenal gitu Kadang suka say hi Suka yang namanya Misalnya ada barang dia jatuh atau apa gitu Apalagi sesama ibu-ibu Jatuh gitu Oh kita ambilin Terus kita kasih Cuma sekarang tuh orang jadi yang lebih Oh jangan gitu Jadi yang Jangan pegang ini Jangan pegang punya gue gitu Jadi yang kesannya tuh jadi kayak barang haram gitu Yang namanya kita bersentuhan satu sama lain tuh kayak Bukan muhrimnya gitu Kita tuh jadi kesannya tuh sekarang Gara-gara quarantine ini Kita jadi kayak sombong mendadak gitu Dikit-dikit tuh ada orang yang kita bersentuhan sama orang Aduh takut Terus orangnya tuh kita takut Terus apa dari kita Yang biasanya aku tuh Suka yang spontan Misalnya Ada apa aku tolongin Ada orang butuh Misalnya lagi di supermarket Terus ada orang butuh ngambilin apa Kadang aku ambilin Aku kasih Sekarang jadi takut kayak gitu Karena Orang jadi yang Apalagi kita kemana-mana Sekarang shopping tuh harus pake Sarung tangan Pake Apa penutup Sedangkan aku Kalo shopping selalu Sama Daddy dan Alistair kan Itu Mereka gak pernah mau pake Penutup Atau pake sarung tangan gitu Jadi ya dilema banget deh Aku kesal banget Yang Paling aku kesal itu adalah Soal sosialis ini Yang tadinya kita tuh sesama manusia Jadi Yang tadinya tuh damai Suka nolong Suka saling sapa Terus sekarang tuh jadi yang Takut untuk menyapa Satu sama lain Untuk berdekatan Satu sama lain Itu jadi kayak sesuatu yang Musuhan gitu Secara Serentak Meskipun itu positif We're gonna throw it away Okay No candy No chocolate Oh Put it in the sampah Yeah Put it in the sampah Yeah Thank you my love I love you And yang paling sebelnya lagi itu Ketika Kita gak bisa traveling Jadi di Australia itu ditutup Bordernya Awal sih bilangnya 6 bulan Makanya kita kemarin Abis holiday ke Indonesia Itu kita bener-bener Itu terakhir Jadi kita orang terakhir yang Ditutup Jadi semua non-Australian Gak boleh masuk ke Australia Soal kalau kalian punya planning 6 bulan ke depan ini Ada non-Australian Mau dateng ke Australia Itu bener-bener ditutup Semuanya Jadi Daddy Inggris And mama Indonesia Jadi kita tidak bisa Keluar masuk Australia Traveling kita Semuanya cancel Kita udah planning Semuanya Kemarin Maret Seharusnya aku sebulan Di Indonesia Itu jadi cuma Sekitar 2 minggu Karena aku dadahkan Harus Kabur ke Australia Secepatnya Sebelum Australia Di lockdown And then May Juni Kita itu bakalan ke Amerika Sama Mexico And then Semuanya cancel Thank you Yes Terus Mau ke Inggris pun Itu kita cancel semuanya Jadi semuanya Bener-bener Totally Tahun ini Seharusnya kita Ada di 4 negara Semuanya Out Indonesia Satu lah Meskipun cuma 2 minggu disana Well semuanya out Bahkan Kita mikir Apa Kita bisa ke New Zealand Yang cuma main Colok doang Dari Australia Belong Gak bisa juga Jadi kita Bener-bener Gak bisa keluar Travelling Harus Menunggu Sampai Keputusan Government Australia Untuk Menon lockdown Dan yang pasti guys Efek samping Yang paling Terkenal Dari lockdown Itu adalah Makan 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 Tidur Makan Tidur Bangun Makan Tidur Bangun Makan Tidur Ah Yep Snacking Snacking Nyemil Snacking Nyemil Makan Snacking Nyemil Makan Itu yang Pasti Jadi Alasan Nomor Satu Kenapa Jahatnya Lockdown Itu Stay at Home Artinya Makan Red Monster Red Monster Jadi Sebelong Tumamu Aura Alistair Alistair Aura Alistair Lagi It's My Red Big It's 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 Whey Wow It's Whey Jadi disini ada cemilan favorit Alistair Jadi cemilan anak-anak tuh disini ada Ini dia suka banget sama ini The good thing aku gak masalah Soalnya Ini bener-bener Enggak ada pengawet Enggak ada pewarna Dan Enggak ada MSG Jadi Buat Alistair Enggak apa-apa Kalau kita Di Indo Dulu Ada Mimian Atau Anak Mas Tapi Itu kan MSG Nya Parah Kalau ini Enggak Dan Rasanya Enak Yang pasti itu boring alias bosan di rumah lama-lama itu kayaknya aku berasa kayak dilalerin kayak lumutan gitu Kelamaan lah di rumah pokoknya cuma melakukan sesuatu yang dari pagi sampai malam Itu cuma itu-itu aja Enggak bisa yang namanya keluar rumah untuk Lihat-lihat cuci mata atau gimana gitu Selamat jumpa Cheers The good thing To stay at home adalah Together with family guys Together Kayak ginilah Together Jadi kita tuh enak bisa kumpul Setiap hari Di rumah Meskipun begini keadaan saya Terus juga bisa saving money Alias belanjanya jadi semakin berkurang gitu ya Terus Terus gak bisa lagi yang namanya hura-hura Jajan-jajan di luar Begitulah Maaf Pemirsa Aku berusaha untuk Agak-agak Smeriwing gitu Kelihatan cetar Tapi Backlownya Beginilah Dan yang pasti guys The good thing about stay at home adalah Selain kita bersama sama orang-orang yang kita cintain Terus kita juga terbebas dari korontil Daripada keluar gitu kan tiba-tiba kita Kena korontil Jadi better kita stay at home Jauh Jauh-jauh lah itu korontil Dan yang pasti rumah aku berantakan guys Lihat Tuh Ya Allah Ini adalah jalan menuju kerikil-kerikil Oh iya satu lagi Buat mama di luar sana Yang capek Membersihkan rumah Pekerjaan jadi ekstra Ingat guys Jangan Ngeluh Karena kita ngelakuin ini semua Demi orang-orang yang kita cintain Kita bukan kerja buat orang lain Kita bukan Untuk membersihkan Segala sesuatu bekas orang lain Enggak Kita bener-bener membersihkan segala sesuatu Atau membereskan segala sesuatu Darah daging kita Keluarga tercinta kita Jadi ikhlas Dan buat istri-istri bule Jangan pernah yang namanya ngeluh Oh lo pikir enak kawin sama bule Emang enak tinggal di luar negeri Lo disini juga bakalan jadi babu Ngerjain segala macem Guys Babu itu pekerjaan mulia Karena yang namanya menikah itu Kita harus tahu konsekuensinya adalah Kita memiliki orang-orang tercinta Dalam satu rumah Kalian lebih enak Ngerasain beberes rumah Capek Tapi karena kalian melihat Orang-orang tercinta kalian itu Senyum Ketawa Bahagia Di depan mata Atau Kalian lebih memilih rumah rapi Kita gak capek Tapi karena Orang-orang tercinta kita semua itu Hilang Gak ada di hidup kita Jadi Jawabannya ada di kalian Kalau kalian capek Kalian meluh Yang namanya Gak ikhlas untuk ngerjain ini Ngerjain itu Gak ada yang bantuin Ingat aja Kita ngelakuin ini semua Buat orang-orang yang kita cinta Karena yang namanya jatuh cinta itu Itu kayaknya Jalankan yang namanya berkumpul bersama Yang namanya berkumpul bersama Untuk merasai cinta Untuk merasai cinta Bayangin mama atau istri kalian di rumah Yang udah beberes-beres Sampai jumpa di rumah We love you mama Thank you So thank you for watching everyone And don't forget Stay at home You're a little ma'aja Bye 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 Don't forget Like and subscribe Oh What did you say? Thank you subscribe Bye Bye See you soon I'll see you soon Terima kasih.